Oeyeliong Kiam Jilid II. Begitu berbareng pula munculnya seorang laki-laki bertubuh tegap dan berkumis tebal. Kiam Chiu begitu melihat kehadiran laki-laki itu segera menarik kembali serangannya yang telah disalurkannya sepertiga, namun taurung dia terbanting. Pek Hai Siu Si waspada, dengan tangkas menyambar tubuh Kiam Chiu yang telah limbung dan terhentam oleh kekuatannya sendiri yang tadi. Telah dipersiapkan untuk menyerang kakek itu. Ha, 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 anak bagus seru Pek Hai Siu Si dengan meletakkan kembali tubuh anak itu di atas tanah dan sekilas dipandanginya anak itu sambil tersenyum dan metu bersinar-sinar. Sedangkan Kiam Chiu menunduk dengan wajah bersemu merah. Kemudian menghormat orang yang menegurnya yang tiada lain adalah ayahnya ialah Jihan Su pemimpin ketiga Sin Chiu Sem Kiat ialah Sitangan Baja. Ketika Jihan Su berada di dekat Pek Hai Siu Si Segara membongkok memberi hormat. Yang juga disambut oleh kakek berjubah putih dan berjanggut panjang seraya tersenyum. Tai Hiap Mohon dimaaf atas kelancangan bocah ini. Rupa-rupanya waktu berlalu sangat pesat sekali. Hingga tak terasa sepuluh tahun telah berlalu. Kedua bocah ini adalah Kiam Chiu dan yang perempuan ini adalah Tahtong Bwe. Kini mereka telah meningkat menjadi besar dan bertambah nakal, hingga dengan orang tua berani kurang ajar sekali lagi. Aku Honsu Mohon pada Tai Hiap Sudilah. Untuk memaafkan atas kekurang ajaran Kiam Chiu Seru Honsu sambil menghormat. Ha, ha, ha. Memang waktu berlalu sangat cepatnya dan ternyata orang Shiji masih tidak mengubah adatnya yang suka menghormat dan merendah hati. Bertambah tua bertambah ganteng pula dan kini karena kumismu itu tampak lebih seram dan lebih jantan. Ha, ha, ha. Seru Pek Hai Siu Si. Ah Tai Hiap berolok-olok seru Jihonsu tampak menutup kumisnya. Janganlah kau berkata yang bukan-bukan, aku sengaja datang kemari untuk memenuhi janjiku, bocah itu tidak bersalah, akulah yang bersah, ah karena aku telah menggodanya sehingga terjadi pertarungan yang hebat tadi. Ha, 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 ha. Seru Pek Hai Siu Si sambil memperhatikan Kiam Chiu. Kiam Chiu menundukan kepala dan wajahnya bersemu merah karena merasa malu kakek itu melangkah menghampiri Kiam Chiu dan memegang bahu anak itu kemudian menepuknya. Tampaklah Pek Hai Siu Si tersenyum pula dan matanya yang bening itu tampak bersinar bergeirah. Sekilas Jihonsu dapat menyaksikan keadaan itu. Walaupun bagaimana dadasi tangan baja bergetar juga. Tai hiap aku yang bodoh mohon maaf dan petunjuk serunya sambil menghormat. Memang waktu sepuluh tahun telah berlalu sangat pesat, namun aku telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri aku puas sekali bahwa hasil yang dicapainya oleh kedua bocah itu sangat bagus seru kakek aneh berjubah putih Pek Hai Siu Si dan selanjutnya sambil tersenyum meneruskan kata-katanya, Aku mengucapkan selamat kepada kalian berdua suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang jelita ini. Sehabis berkata begitu Pek Hai Siu Si memandang ke arah Kiam Chiu dan tersenyum seolah-olah kakek itu telah melihat kembali gambaran sepuluh tahun yang lalu di dasar jurang liongho ya di mana pada masa itu seorang bayi mungil berumur sebulan telah menggelepar-gelepar menangis, Sedang ayahnya telah binasa dengan sangat mengerikan. Kini di hadapannya telah berdiri seorang bocah, calon pendekar yang luar biasa hebatnya, seorang bocah yang sangai berbakat dan budinya sangat menarik. Rupa-rupanya Pek Giok Buwe telah mendidik bocah itu dengan baik. Lalu dengan tersenyum dan mengelus-elus jenggotnya yang putih dan panjang kakek itu berseru. Memang tangan wanita lembut dan dingin makhluk yang halus dan penuh dengan curahan kasih sayang, jika sepuluh tahun yang lalu aku tidak menemukan kalian, hem aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat saat itu dan apa akan jadinya. Sekarang kenyataannya aku telah merasa puas dan bergembira sekali menyaksikan kehebatan bocah itu, seru Pek Hai Siu Si sambil melirik ke arah Kiam Chiu dengan senyuman yang lucu lekali. Tampaklah kedua bocah itu tertawa senang juga dan mereka memandang ke arah kedua orang tua dan pamannya yang juga tersenyum-senyum gembira dalam pertemuan itu. Maka taulah kedua bocah itu kini bahwa kakek itu adalah Pek Hai Siu Si yang selalu diceritakan ayahnya maupun ibunya dan juga oleh pamannya. Ayo kalian berdua mengaturkan hormat kepada Tewa Su Pei, paman guru yang tertua seru Jihan Su memerintahkan kedua anaknya dengan suara penuh kasih sayang dan memegang bahu kedua anaknya itu. Kiam Chiu merasa heran menyaksikan ayahnya begitu sangat menghormati kakek aneh itu. Maka kedua anak itu pun tersipu sedangkan Kiam Chiu yang lebih tua telah berlutut di hadapan Pek Hai Siu Si serta menjura. Aku Ji Kiam Chiu yang bodoh, memberikan hormat di hadapan Tewa Su Pei. Aku mohon diampuni karena telah berani kurang ajar, seru Kiam Chiu dengan suara penuh hormat kepada Pek Hai Siu Si. Ji Tong Bwe juga berlutut di sisi Kiam Chiu, tetapi gadis cilik ini tidak mengucapkan kata-kata sepatah pun. Baik-baik, kau baik sekali. Hem titik bangkitlah seru Pek Hai Siu Si sambil mengusap kepala Kiam Chiu dan Tong Bwe bergantian. Dada kakek itu tergoncang juga menahan keharuan itu tetapi dia adalah tokoh sakti yang sudah mumpuni, maka dengan segera kakek itu dapat mengusir kegetiran dan keterharuan yang saling menggempur dadanya itu. Walaupun kedua bocah itu telah mendengar perintah Pek Hai Siu Si yang terucapkan tegas dan datar itu, namun kedua bocah itu tidak berani bangkit berdiri dan beranjak dari tempat itu. Mereka tetap masih berlutut di hadapan Pek Hai Siu Si dan kepala mereka masih tertunduk. Menyaksikan hal itu yang hadir di tempat itu tersenyum, mereka tersenyum dalam mangan pikiran masing-masing. Sudahlah kalian sudah disuruh bangkit berdiri seru Ji Honsu. Kedua bocah itu telah berdiri dan mereka diajak oleh Xiao Liang dan Pek Giok Bwe mendahului pulang, sedangkan Ji Honsu dan Pek Hai Siu Si masih bercakap-cakap di tepi telaga yang berhawa segar itu. Kau telah berhasil memelihara dan mendidik anak itu dengan baik sekali. Aku merasa sangat puas sekali, uh, uh, belum lagi kata-kata kakek itu selesai terucapkan tiba-tiba terbatuk sambil mengerutkan keningnya. Tuaku, kita jarang bertemu, tetapi kini aku mengharapkan Sudila tetap tinggal bersama kami. Sehingga kami dapat memelihara kesehatanmu karena setelah ku dengar Tuaku tadi terbatuk-batuk itu yakin bahwa Tuaku menderita luka dalam yang mengendap seru Ji Honsu dengan sangat berhati-hati penuh harapan. Saat itu Pek Hai Siu Si Manda Ak Ji Honsu sambil tersenyum, kemudian menganggukan kepalanya. Penglihatanmu memang tajam sekali dan kau menduga dengan tepat. Aku memang menderita luka dalam, mujur sekali bahwa aku telah menguasai ilmu Bokit Sin Kong sehingga dapat kuatasi pergolakan di dalam tubuhku karena pukulan tenaga dalam yang saling membentur. Jika engkau hanya mengandalkan obat-obatan saja mungkin aku telah binasa karena luka dalam ini. Aku masih bersyukur dengan demikian masih dapat menepati janjiku untuk datang ke tempat ini seru Pek Hai Siu Si dengan suara mendatar dan bibirnya tetap tersenyum, tiada terlupalan pula mengelus-elus janggutia yang panjang itu. Apakah luka dalam tubuh Tuaku itu sudah sembuh seluruhnya seru Ji Honsu sambil mengajak kakek itu untuk berjalan menuju ke pondoknya seraya berpaling kepada kakek yang berjalan perlahan-lahan. Si betulnya luka ini hebat sekali sahut Pek Hai Siu Si sambil berjalan dan tangan kanannya memegang dada sesaat, tetapi janganlah kau beritahukan hal ini kepada istrimu ataupun Xiao Leong. Aku tidak mau mereka berdua menjadi gelisah, aku sudah tua, tetapi aku yakin bahwa aku tidak mudah lekas-lekas mati, sambung kakek aneh itu selanjutnya dan sesaat kemudian kakek aneh itu memandang ke atas telaga yang indah dengan berkilau-kilauan pantulan sinar matahari di atas air telaga. Seilah kedua orang itu melewati hutan pohon bambu, mereka tiba di sebuah lembah membentang. Pemandangan di sekitar lembah itu sangat indah sekali, terdengar burung-burung beraneka macam tengah berkecau. Di depan mereka tampak sebuah bangunan rumah yang besar. Rumah kayu itu tampak sangat megah dan pengkuh sekali. Pek Giok Buwe, Xiao Leong dan kedua bocah yang telah mendahului mereka tadi kini telah berdiri di depan pintu seolah-olah mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan tamunya ini dengan wajah berseri-seri mereka menyambut kedatangan mereka itu. Selamat datang di pondok kami tuako seru Pek Giok Buwe dengan hormat dan terlihat pula sederetan giginya yang putih kecil-kecil bagaikan mutiara dan sejuk di pandang mata. Pek Hai Siu Si tersenyum, sekilas matanya menyapu pandang ke arah kedua bocah yaak tersenyum pula. Bahagialah kakek itu bertemu dengan keluarga bahagia itu. Selama hidupnya hingga menjadi kakek-kakek baru kali itulah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hem titik terima kasih titik terima kasih. Seru Pek Hai Siu Si sambil manggut-manggut dan menghentikan langkahnya di depan pintu. Marit Wako Seru Jihan Su sambil memberikan isyarat kepada kakek itu dengan tangan kanan untuk memberikan jalan masuk ke dalam pondok besar kebanggaan keluarga Sin Chiyu Semkiat. Bangunan rumah itu dilihat dari luar memang tidak begitu menarik. Tampiknya hanya mengutamakan kekuatan saja tetapi setelah orang masuk ke dalamnya, barulah tahu Bapwa dalam rumah itu diatur sangat rapi dan semarak sekali. Ternyata Pek Giyok Buwe kecuali seorang wanita pendekar tetapi juga pandai membina dan memajang rumahnya sedemikian rupa. Hingga siapapun betah tetap tinggal di dalam rumah itu. Setelah Pek Hai Siu Si berada di dalam ruang tamu sedangkan mereka semua telah mengambil tempat duduk masing-masing. Kakek itu memandang kedua bocah itu sambil tersenyum puas dan berkata kepada Pek Giyok Buwe. Apakah kau mengetahui, kedua anak itu tadi sedang bermalmen apa seru kakek itu dengan senyum lebar? Belasanya mereka bermain kejar-kejaran di atas daun teratal jawab Pek Giyok Buwe dengan senyum yang manis sekali. Semula mereka bermain-main kejar-kejaran di atas daun teratai di atas telaga kemudian mereka bertengkar titik. Hahaha, seru Pek Hai Siu Si dengan tertawa dan mengelus-elus janggutnya yang putih. Mendengar kata-kata kakek itu Jitong Buwe terperanjat, wajahnya bersemu merah sampai ke telinga, kemudian menyahut dan mengadu kepada ibunya sambil cemberut. Ibu, T.W. Asupai Jail sekali. Kita hanya bertengkar tetapi tidak sampai berkelahi titik seru gadis cilik yang manis dan ayu itu sambil cemberut ke arah Pek Hai Siu Si dan mengerling ke arah Kiam Ciu. Jik Kiam Ciu hanya menundukan kepala memandang ke lantai dan mempermainkan kakinya, sikap bocah itu membuat semua yang berada di tempat itu jadi tertawa gembira. T.W. Asupai Jail hanya menggoda kalian, seru Pek Giyok Buwe sambil mengusap rambut Tong Buwe, nah sekarang kalian berdua boleh bermain-main lagi di luar dan awas jangan kalian bertengkar seru Pek Giyok Buwe sambil menudingkan telunjuknya seolah-olah mengancam kedua bocah yang lucu-lucu itu sambil tersenyum. Semua yang hadir dalam ruang tamu itu tersenyum pula tetapi kedua bocah itu tertunduk malu mereka berdua sebenarnya lebih senang meninggalkan ruang tanu dan menjauhkan diri dari orang-orang tua dan lebih-lebih T.W. Asupai-nya yang selalu menggodanya itu. Koko, kemana kita akan bermain-main tanya Jitong Buwe setelah sampai di luar dan berdiri di bawah pohon yang rindang di halaman rumah. Dengan pernyataan itu, Jik Yam Chiu hanya berpaling mermendang adiknya dan tersenyum tetapi tidak memberikan jawaban ketika itu dengan tiba-tiba Jik Yam Chiu telah meloncat dan lari meninggalkan adiknya seorang diri. Walaupun adiknya menjerit memanggil-manggil namun Jik Yam Chiu terus lari dengan kencangnya hingga adiknya menjadi kecewa dan sangat gelusar sekali hatinya. Hemen, Koko sangat berlagak. Baiklah jika demikian aku pun tidak sudi menyusulnya, gumam Jitong Buwe dengan cemberut dan tidak mau lagi melihat ke arah mana Jik Yam Chiu tadi berlalu. Sesaat kemudian Jitong Buwe memutar tubuh dan bergerak menuju ke rumah dan memutuskan untuk tidak akan mengikuti kakaknya yang angkuh itu menurut perasaan gadis cilik yang perasa itu. Tetapi ketika sampai dekat jendela ruang tamu, tiba-tiba telinganya mendengar sesuai upembicaraan yang sangat mengejutkan dan gadis cilik itu jadi sangat tertarik untuk menguping pembicaraan di dalam. Sebenarnya mereka berdua merupakan satu pasangan yang tepat sekali, Pong Buwe dapat menduga bahwa kata-kata itu terucapkan oleh Pek Hai Siu Si. Hati gadis itu bergetar, walaupun dia masih sangat bocah tetapi kecerdasan otaknya dan perasaannya yang menyebabkan bocah itu tahu maksud kata-kata Pek Hai Siu Si tadi. Memang sering sekali bocah cilik yang jelita itu merasakan bahwa kakaknya sangat sayang pada dirinya. Hanya sayang itu memang kadang-kadang disertai dengan sikap yang sangat ganjil. Sedangkan dia sendiri juga merasa sangat senang dengan sikap yang sangat ganjil itu. Ucapan Pek Hai Siu Si yang dapat didengarnya itu menimbulkan hasratnya untuk mendengarkan lebih lanjut maka gadis cilik itu membatalkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat itu dia dengan berjingkat dan berusaha untuk berhat hati dan jangan sampai terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam. Jitong Dwee menyelingap ke bawah jendela dan menguping percakapan Pek Hai Siu Si yang berada di ruang tamu dengan tanpa curiga apa-apa. Bagus titik bagus sekali, kalian telah berhasil memelihara bocah itu dengan sempurna juga kalian telah merahasiakan asal-usul bocah itu hingga sekarang, terdengar tegas suara Pek Hai Siu Si. Jitong Dwee berdegup jantungnya mendengar kata-kata itu. Berdebar hebat mendengar kata-kata Pek Hai Siu Si yang lembut dan kedesah dari dalam ruang tamu. Dia lebih mendekat lagi di bawah jendela untuk mendengarkan lebih jelas. Apa yang kalian lakukan itu adalah baik sekali. Tetapi kita tidak akan mungkin menyembunyikan rahasia itu terus-menerus. Pada suatu hari kita harus memberitahukan juga titik sambung kakek itu dengan suara yang bercampur dengan desahan perasaan tertahan. Mendengar kata-kata kakek itu, hati Jitong Dwee jadi sangat gelalisah dan jantungnya berdegup sangat kencang. Dia bukan saudara kandungku pikir Jitong Dwee dengan perasaan tegang dan dengan berhati-hati sekali dia meninggalkan tempat itu menuju ke jalan di mana tadi Kiam Chiu berlari-lari meninggalkan dirinya. Saat Kiam Chiu berlari-lari mencari kakaknya itu, bocah cerdik dan pemberani Kiam Chiu tengah duduk di atas sebuah batu di bawah sebatang pohon yang rindang di tepi telaga. Bocah itu mencoret-coretkan ujung ranting kering di atas tanah basah, coret-coret iu mementuk gambar seekor naga. Saat itu Jitong Dwee merasa menyesal akan perbuatan-nya yang baru saja. Perbuatannya Oh mungkin menimbulkan rasa jengkel kepada adiknya, karena dia dengan serta merta telah meninggalkan adiknya berlari dan berlari kencang sekali. Dia merasa heran mengapa dia dapat berlaku masa bodoh kepada adiknya. Dalam keadaan Jik Yam Chiu sedang melam dan berangan-angan itu, telinganya telah mendengarkan rap langkah orang yaa bertambah dekat. Langkah kaki itu disertai seribitan angin dan perasaan bocah itu yang telah terlatih di tempat tenang dan sepi sangat pekat sekali. Maka taulah Jik Yam Chiu bahwa dirinya telah dihampiri seseorang. Maka dengan cepat dia telah berpaling dan ketika itu Tung Dwee telah berada di sisinya samkl tersenyum memandang ke arah Jik Yam Chiu. Koko titik seru gadis cilik yang manis senyumannya itu kepada Jik Yam Chiu, aku telah mendengar suatu rahasia besar. Saat itu Jik Yam Chiu pura-pura tidak mendengar dan masih menggores-gores tanah dengan ranting kering. Perbuatan itu memang yang selalu diperbuat oleh Jik Yam Chiu untuk mencenggoda adiknya. Tiap saat memang mereka selalu bertengkar, kemudian tertawa bersama dan bertengkar. Koko, kau sebenarnya bukan saudara kandungku tanda seru-seru gadis cilik itu dengan suara lantang dan nafas terengah menaban gejolak hati. Ketika Jik Yam Chiu mendengar kata-kata itu, barulah dia menjadi sangat terperanjat, maka terlonjaklah pemuda itu, dia meloncat berdiri menghampiri Tung Dwee sambil memegang kedua bahu gadis cilik itu dan matu Jik Yam Chiu mendulik, menggoyang-goyangkan bahu adiknya. Tung Dwee apa kata musru Jik Yam Chiu dengan mati melotot. Tetapi gadis silu tidak berani menentang matu kakaknya. Maka dengan wajah tertunduk gadis cilik itu menjawab, Aku bukan adik kandungmu, kau tidak dilahirkan oleh ibuku. Jik Yam Chiu mendengar kata-kata itu jadi terperanjat dan gugup sekali. Digoncangkannya bahu Tung Dwee dan dipandanginya G. Adis cilik itu dengan penuh keheranan. Katakanlah adikku, katakanlah apa yang kau katakan tadi seru Jik Yam Chiu dengan apa yang baru saja didengarnya tadi. Kau bukan saudara kandungku seru Jitong Dwee mengulagi kata-katanya sekali lagi tetapi kali ini dia berani menatap wajah dan sorot metu Jik Yam Chiu. Baru saja aku mendengar TWA supaya bercakap-cakap dengan ayah di ruang tamu. Ketika mendapat penjelasan itu sesaat kemudian keadaan menjadi sepi dan hanya terdengar desahan napas kedua bocah itu. Jik Yam Chiu melepas kesudu bahu adiknya dan memutar tubuh meninggajakan tempat itu. Dengan tidak mempedulikan Jitong Dwee yang melongor di tepi telaga dan ditinggalkan lari dengan kencang sekali menuju ke pondo. Bocah itu dengan sangat tergesa-gesa telah menerobos masuk ke dalam pondok dan langsung menuju ke ruang tamu. Hal itu membuat orang-orang yang berada di dalam ruang itu jadi terperanjat. Jik Yam Chiu, mengapa kau tanda tanya-tanya Ji Honsu dengan sangat heran melibat tingkah laku Jik Yam Chiu yang sangat mengejutkan. Sesaat Jik Yam Chiu memandang kepada ayahnya, kemudian kepada ibunya dan kepada pamannya. Dengan pandangan matah yang sangat aneh, kemudian dengan suara bergetar bocah itu berseru dengan hormat. Ayah, adik bilang aku bukan kakak kandungnya. Apakah betul titik? Sesaat menjadi sepi, hanya terdengar nafas mereka yang berada di ruangan tamu itu saja terdengar. Kemudian angin sejuk semilir menyelingap berhembus ke dalam ruang tamu. Perkhai Syusi melirik ke arah ketiga bersaudara Sin Chiu Sem Kiat. Mereka saling berpandangan dan tak menentu. Kiam Chiu, sebetulnya pagi-pagi aku akan menceritakan hal itu padarnu, Tei Api sebenarnya berat hatiku untuk menceritakan apa yang dikatakan adikmu adalah benar. Kau memang bukan anak kandung kami. Kau memang tidak dilahirkan oleh ibumu. Tetapi kau adalah anak angkat kami yang semenjak berumur sebulan telah kami ambil sebagai anak kandung kami sendiri kau. Sebenarnya bukanlah kelahiran dalam keluarga Si Ji, tetapi kau adalah Si. Seru Ji Honsu dengan suara tersekat dalam tenggorokannya dan terputus sejenak. Ji Kiam Chiu tidak menunggu IEB lanjut kata-kata dari Ji Honsu hati pemuda itu merasa terguncang hebat dan sedih sekali dengan serta merta dia lari keluar tanpa memperhatikan kehadiran Perkhai Syusi di tempat itu. Kemudian setelah sampai di luar, segeralah dia lari terus meninggalkan halaman pondok itu masuk ke dalam hutan yang telah menghijau. Kiam Chiu lari dan berlari terus memasuki hutan yang masih lebat. Hingga dia tiada merasa telah seberapa jauh dia berlari meninggalkan pondok ayah angkatnya. Pokoknya dia tidak mau tahu dan ingin lari dari kenyataan. Hingga kini, akhirnya kaki kanan bocah itu tersandung akar pohon yang melintang di tanah dan pemuda kecil itu jatuh bergulung di tanah berumpu tebal. Dibiarkannya dirinya menggelepak di tanah dan sebagian tubuhnya tertimpa cahaya matahari yang telah menyengat sambil memejamkan matanya dia melepaskan lelah dan pikirannya menerawang memikirkan peristiwa yang baru saja berlalu. Hatinya tergoncang ketika mendengar bahwa ayah dan ibu yang selama ini dianggap orang tuanya itu ternyata bukan orang tua kandung. Teringat pula kepada Paman Xiao Liang yang telah banyak mengajarkan ilmu silat padanya dan akhirnya dia teringat kepada Jitong Buwe yang sangat dicintai itu, semuanya membuat jantungnya berdebar hebat dan pikirannya jadi sangat kacau. Tiba-tiba dalam keadaan itu, Kiam Chu sangat terkejut karena seekor kelinci hitam telah menerjang kakinya. Meskipun terkejut, P.I.A.P. dia sempat menangkap tubuh kelinci itu dengan tangau kanannya. Saat itu dia menyaksikan bahwa kaki kiri belakang binatang itu tampak berdarah yang telah mengential. Ketika diamatinya ternyata tampak sebatang jarum masih menancap pada luka itu. Oh kasihan, kelinci yang manis, tenanglah aku akan menolongmu mencabut jarum keparat ini dari lukamu, seru Kiam Chu dengan penuh kasih sayang. Hati bocah itu memang welas asi dan belum pernah dia membunuh binatang karena dia merasa kasihan kepada segala macam makhluk. Penuh rasa kasih dan mudah terharu. Sesaat kemudian direbeknya pinggir bajunya setelah jarum miar, menancap di kaki beakang kelinci itu tercabut, lalu dibalutnya. Kelinci itu pun dengan tenang tidak meronta dalam cekalan Kiam Chu. Yang sangat mengherankan ternyata ketika kelinci itu diletakkan di tanah, binatang yang manis itu tidak mau lari. Malah tampak dari mulut binatang itu mengeluarkan sebuah benda merah. Benda itu ternyata sebuah buah yang berbau harum sekali. Hei kelinci, apakah kau ingin memberikan buah ini padaku seru Kiam Chu sambil memungut buah berwarna merah itu dan menunjukkannya kepada binatang yang jinak dan lucu itu? Hem apakah kau ingin aku makan buah ini? Gumam bocah itu sambil mencium buah yang berwarna merah dan harum sekali baunya. Keika itu Kiam Chu sangat berhasrat untuk mengulung buah merah di tangannya. Keetika hampir saja buah itu masuk ke mulutnya, terdengarlah sebuah bentakan yang sangat mengejutkan. Jawagan kau makan, tahan bentak suara lantang dan mengejutkan. Sejenak kemudian tampaklah sebuah kelebatan melayang di depannya beberapa langkah. Ternyata orang itu adalah seorang kakek kira-kira berumur 70 tahun telah berdiri dengan tegap di hadapan Kiam Chu. Wajah kakek itu berwarna kuning dan seram dan sepasang matanya bersinar abu-abu. Ayo berikan buah itu padaku. Lekas, bentak seram laki-laki itu sambil mengulurkan tangannya ke arah Kiam Chu. Kiam Chu sangat terkejut dan merasa berdiri bulu kuduknya mendengarkan suara kakek yang keras besar dan melengking tinggi. Kiam Chu hanya melolong saja menyaksikan gerak-gerak kakek itu. Dia matinya dari kepala hingga kaki kakek itu. Tampak kakek itu bergerak maju dengan kakinya yang timpang. Hei bocah bandel apakah kau tidak mendengar permintaanku, atau memang kau tuli dan pegal? Seru kakek itu dengan suara lebih seram sedangkan wajahnya memperlihatkan gambaran bahwa kakek itu sangat kejam. Sorot metu yang abu-abu itu seolah-olah pusaran maut. Hayo berikan lekas buah merah di tanganmu itu, atau kubinasakan dirimu yang bandel bentak kakek itu dengan sejangkah maju lagi serta mengulurkan tangan kanan untuk meraih genggaman Kiam Chu. Menyaksikan sikap dan suara kakek yang seram itu, lama-lama Kiam Chu merasa ngeri dan takut sekali. Namun demikian bocah I.I.U. belum juga mau menyerahkan buah merah yang berbau harum itu kepada orang yang bertambah dekat di depannya itu. Tau-tau kakek seram itu telah meloncat dan menerkam dada Kiam Chu dengan sekali loncatan. Diangkatnya tubuh bocah itu ditatapnya, dengan sorot tajam. Namun Kiam Chu masih tidak peduli dan buah merah itu tetap digenggaranya erat-erat. Ketika itu Kiam Chu telah meronta, tahu-tahu tubuhnya telah merosot jatuh ke tanah. Entah dibantingkan, atau karena gerakan bocah itu. Ketika kakek seram itu menyadari bahwa bocah itu mempunyai keistimewaan gerakan maka sekali lagi diterkamnya. Namun dengan sikap pula Kiam Chu meloncat dengan jurus Pek Chiok Tiawuki atau burung gereja terbang di udara yang telah dapat diakini dengan baik dari Pek Giok Wee. Namun ternyata gerakan tangan menyambar. Orang tua itu begitu cepat dan luar biasa hingga terpaksa terjamret juga ujung baju bocah itu dan robek. Menyaksikan gerakan hebat dan dasyat itu maka Kiam Chu teringat kembali atas cerita-cerita ibunya Pek Giok Wee. Jihan Su maupun pamannya Siawuliang, orang yang mempunyai gerak dan kepandayan itu ialah berjuluk Kun Simokun atau si iblis jahat yang mengacau dunia. Pada dua tahun terakhir ini, Kiam Chu telah sering mendapat cerita tentang Kun Simokun ini yang telah banyak meraja lelah dan berbuat keji dan terkutuk di kalangan Kang Ou selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tiba-tiba pada sekira empat puluh tahun yang silam orang berhati keji dan ganas itu telah menghilang dari kalangan Kang Ou. Lenyapnya Kun Simokun dari kalangan Kang Ou itu membuat keadaan menjadi tenang, tetapi bersamaan dengan itu pula di kalangan Bulim telah kehilangan seorang tokoh silat yang perkasa dan ilmunya sangat sempurna tetapi berjiwa arif dan bik jak sana. Lenyaplah kedua tokoh itu bagaikan di telan bumi dan tiada seorang pun tahu kemana mereka pergi. Kiam Chu telah diberi gambaran jelas tentang ciri-ciri Kun Simokun, iblis berwajah seram dengan sepasang metu berwarna abu-abu dan kakinya panjang sebelah sehingga kalau berjalan agak pincang. Padahal tanda-tanda itu persis seperti yang dimiliki oleh orang yang berada di hadapannya. Hei bocah! Apakah betul-betul kau tidak mau menyerahkan buah itu bentak Kun Simokun dengan wajah lebih bengis kelihatannya? Kiam Chu tidak menyahut, hanya dengan sebuah loncatan yang lincah bocah itu melarikan diri. Sedangkan buah berwarna merah yang berbau harum itu masih dalam genggamannya. Diperlakukan seperti itu, Kun Simokun menjadi sangat gusar. Sambil menggertak giginya kakek berwajah kuning dan seram itu memutar tubuh dan jubahnya yang kuning berkelebat melambai kemudian tampaklah kakek itu dengan cepat telah melesat mengejar Kiam Chu. Sampai beberapa saat Kiam Chu dapat mengandalkan ginkangnya dan mengembangkan ilmu lari cepat masuk ke hutan lebih dalam lagi berbelok-belok. Di antara pohon-pohon besar dan semak tak belukar yang rimbun. Begiyu pula Kun Simokun berusaha untuk mengejarnya. Karena perasaan jengkel dan gusar yang tiada tertaban lagi, Kun Simokun menggembor nyaring berbareng dengan sebuah loncatan dan bocah itu teiah diterkamnya. Kiam Kelu terbanting ke tanah dan tidak berkutik lagi. Aku akan serahkan buah merah yang kau minta ini seru Kiam Chu sambil merontak akan melepaskan diri, tetapi kau jangan mengganggu ku lagi. Haa, 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 kau telah berlaku cerdik anak bandel seru Kun Simokun dengan suara cekokokan dan menyeramkan. Sambil melepaskan cengkeraman punggung Kiam Chu dan bocah itu dibanting di tanah kemudian Kun Simokun dengan sangat cepat menyambar buah merah yang telah diperlihatkan oleh Kiam Chu tadi, dengan cepat pula buah itu lalu dikulumnya dalam mulut. Haa, 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 kakek seram itu tertawa setelah mencenelan buah merah, kau telah memberikan buah merah padaku, tetapi kau harus mati juga di tanganku. Meskipun dengan menyerahkan buah merah itu kau telah menolong jiwaku seru iblis itu dengan suaranya yang kasar. Kiam Chu terperanjat mendengar kata-kata itu, namun dia adalah seorang bocah yang berani dan cerdik, walaupun digerta akan dibunuh tetapi dengan sikap tenang dan berkacak pinggark di depan Kun Simokun. Dia berseru lantang pula. Mengapa kau masih ingin membunuhku tanda seru-seru Kiam Chu dengan sikap tabah berani? Karena, seumur hidupku aku tidak menerima budi orang lain sahut Kun Simokun dengan tenang tetapi kejam. Hmm, Gumam Kiam Chu dengan matlah, tetap memandang wajah kuning dan seram itu tanpa takut sedikitpun. Aku telah terluka dalam yang sangat hebat dan hanya dengan buah merah tadi luka itu dapat sembuh. Walaupun kau telah menolong jiwaku dengan memberikan buah merah tadi, tetapi aku tidak sudi menerima budimu. Maka kau harus mati di tanganku. Untuk budimu itu aku akan membunuhmu dengan kera kematian yang cepat seru iblis ganas dan keji itu dengan suara lantang dan seram kedengarannya. Jik Yam Chu pernah mendengar cerita tentang kekejaman Kun Simokun selama menjagoi dunia persilatan. Walaupun bulu kuduknya merasa bergidik, namun bocah ini tidaklah memperlihatkan rasa takutnya di depan orang. Bahkan tampaklah wajah bocah itu bersirat merah dan mengetpalkan tinju. Sesungguhnya dia sangat gelusar mendengar penuturan orang yang tidak mengenal budi itu. Aku paling benci melihat orang yang keji dan jahat semacam kau ini seru. Kiam Chu dengan nada suara sengit sekali, jangan kau kira bahwa kau dapat membunuhku dengan mudah. Diam-diam Kun Simokun mengagumi juga keberanian bocah itu. Namun iblis itu dasar seorang yang berhati kejam dan keji tidak menggubris segala seruan bocah cilik itu. Ha-ha-ha-ha-ha, mungkin kau belum tahu aku ini siapa, sehingga kau beran menantang aku sedemikian kasarnya seru Kun Simokun dengan suara bernada marah menganggap peringan bocah di hadapannya. Aku tahu kau ini siapa. Kau adalah Kun Simokun yang terkenal kejam dan keji di kalangan Kang Oung tetapi meskipun demikian aku tetap tidak gentar akan ancamanmu seru Kiam Chu dalam keadaan siap-siaga menghadapi segea kemungkinan yang akan dilakukan oleh Kun Simokun. Mendengar dan menyaksikan sikap bocah berani dan cerdik itu. Kun Simokun menyengir. Kemudian tertawa gelak-gelak dan berseru lantang. Kalau kau telah tahu bahwa aku ini jahat dan terkutuk yang kau benci, mengapa kau telah memberikan buah merah itu seru Kun Simokun dengan tertawa-tawa? Karena. Karena aku tidak begitu yakin bahwa kau adalah orang yang begitu kejam jawab Kiam Chu sambil menundukan kepala, aku mengira bahwa cerita itu cerita tentang kejahatanmu hanyalah dilebih-lebihkan orang, Kiam Chu menatap wajah kakek seram itu dengan mata penuh selidik. Anehnya orang yang terkenal kejam dan keji itu kedengaran menarik nafas panjang, seakan-akan ada sesuatu yang dipendam dalam hatinya. Hem, aku tidak menyangka bahwa di kolong langit ini masih ada orang yang menganggap diriku ini tidak jahat. Titik Gumam Kun Simokun dengan suara keluar dari hidungnya. Kemudian wajah kakek itu telah berubah dan memandang wajah Kiam Chu dengan sorot metu aneh pula, sorot metu yang lain dari saat-saat pertama dia bertemu tadi. Hei bocah baik, siapakah namamu seru kakek itu kedengaran ramah. Namaku jai titik oha ha titik. Tong Kiam Chu titik. Sahut si bocah sambil menundukan. Muka. Walaupun kini kelihatannya Kiam Chu sangat lemah, namun bocah itu. Telah siaga juga, untuk menghadapi segala kemungkinan. Tong Kiam Chu, nama yang bagus. Nama yang bagus kata Kun Simokun sambil melangkah maju selangkah dan kepalanya manggut-manggut aku akan ingat-ingat namamu dan kemudian hari kita pasti bertemu lagi. Dengan berakhirnya kata-kata itu Kun Simokun telah melangkah lagi. Tong Kiam Chiu telah siaga sambil meloncat ke samping dan tangannya telah mengepal di samping tubuhnya. Namun kakek itu terus saja berjalan tanpa menoleh lagi dan meninggalkan Kiam Chiu seorang diri. Tong Kiam Chiu termangu dengan rasa heran, karena kakek itu ternyata tidak berbuat apa-apa dan meninggalkan dirinya begitu saja. Aneh, sesungguhnya dia tidak sekejam sangkaan orang pikir Kiam Chiu sambil membetulkan pakaiannya dan menepiskan dari kekotoran. Beberapa saat kemudian ketika Kiam Chiu berada di tempat itu seorang ngetri dan masih membersihkan dari daun-daun dan tanah yang melekat di pakaiannya. Terasalah hembusan angin dari arah belakang. Hem, kau telah nyaris dari tangan keji Kun Simokun meskipun kau telah kehilangan biji merah yang sebenarnya sangat berguna dan sukar dicari, tetapi kau telah menolong jiwamu sendiri. Terdengar tiba-tiba sebuah suara dari arah belakang punggung bocah itu. Dengan sangat terkejut bocah itu memutar tubuh dan alangkah kagetnya ketika diketahui yang berada di tempat itu tidak lain adalah Pek Hai Siu siang tekah berdiri dengan tersenyum dan penuh rasa kasih sayang. Sambil tersenyum mengelus janggutnya yang panjang berurai. Tewa supaya seru Kiam Chiu sambil menghormat. Pek Hai Siu si melangkah maju mendekati Kiam Chiu yang masih membongkok hormat, kemudian dielusnya kepala bocah itu dengan rasa haru. Kiam Chiu kau harus lekas-lekas pulang, meskipun ibu dan ayahmu yang sekarang itu adalah orang tua angkatmu namun ternyata mereka memandangmu sebagai anaknya sendiri. Mereka sangat menyayangimu dengan setulus hati. Maka sekarang pulanglah. Kelak aku akan menceritakan padamu tentang riwayat hidupmu, sejenak Pek Hai Siu si berhenti dengan tarikan nafas panjang. Kau harus banyak belajar ilmu, karena banyak tugas yang harus kau lakukan. Pula kau jangan mengecewakan harapan orang tuamu dan juga orang-orang yang menyayangimu. Kau mempunyai musuh besar yang harus kau binasakan kelak kalau waktunya telah tiba. Kemudian Kiam Chiu telah membenamkan wajahnya ke dada kakek itu, namun tiada isaan tangis yang terdengar. Kiam Chiu telah menahan semua perasaannya dengan ketabahan hati. Pek Hai Siu si merangkul bocah itu dan mengajaknya untuk pulang ke pondok. Dalam pada itu tampaklah Pek Hai Siu si tertawa-tawa sambil menunjuk ke suatu tempat. Kedua orang itu berjalan menuju ke pondok di mana ketiga Sin Chiu Sem Kiat menantikan dengan perasaan cemas. Begitu pula gadis cilik yang manis Jitong Wee tampak sangat gelalisah dan akan keluar saja untuk mencari Kiam Chiu. Mulai saat-saat berikutnya dan pada hari-hari berikutnya Pek Hai Siu si telah mengambil alih dari tangan ketiga bersaudara Sin Chiu Sem Kiat untuk menurunkan ilmu pedang yang tiada tandingan di kalangan Kang O. Kiam Chiu telah mendapat didikan langsung dari Pek Hai Siu si selama sembilan tahun lamanya. Hampir seluruh ilmu kakek itu telah diturunkan kepada Tong Kiam Chiu. Bocah itu telah mempelajarinya dengan tekun sekali. Jadi tidaklah mengherankan kalau kakek itu merasa puas dan sangat bangga sekali. Ternyata Kiam Chiu adalah seorang pemuda yang sangat cerdas dan cerdik. Sekali. Bukan saja Pek Hai Siu si sangat mengagumi murid satu-satunya itu. Juga ketiga bersaudara Sin Chiu Sem Kiat merasa kagum dan sangat bersyukur akan perkembangan Kiam Chiu itu. Pada suatu pagi ketika itu seperti biasanya Kiam Chiu akan berangkat berlatih silat dan menemui gurunya. Tiba-tiba terdengar sebuah teguran pada dirinya. Teguran yang sangat halus dan sangat dikenalnya. Koko T.W. Asu P.E. memerintahkan kau untuk menemuinya di rumah besar pagi ini. Seru suara merdu yang segera dapat dikenal oleh Kiam Chiu adalah suara Tong Wee adik angkatnya yang sudah menjadi seorang gadis remaja putri, gadis remaja yang cantik jeliliah. Kiam Chiu tersenyum manis dan memandang tegas kepada Tong Wee seraya berserah terima kasih adik manis, aku akan segera kesana. Mereka berdua dengan sangat tergesa-gesa berjalan bersama menuju kebangunan rumah besar. Di mana set itu di ruangan tamu telah duduk Pek Hai Siu Si dan ketiga Sin Chiu Sem Kiat yang tampak tersenyum ketika menyaksikan Kiam Chiu dan Tong Wee memasuki ruangan. Kiam Chiu titik apakah kau mengetahui mengapa aku memanggilmu seru Pek Hai Siu Si sambil tersenyum dan masih duduk sambil mengelus janggutnya yang putih dan panjang. Kiam Chiu bersedia menerima segala perintah suhu, jawab Kiam Chiu sambil membongkok memberi hormat. Pek Hai Siu Si tersenyum bangga dengan matanya yang tiada mau lepas dari mengamati pemuda dihadapannya itu. Rupa-rupanya Kiam Chiu benar-benar telah memikat hati Pek Hai Siu Si. Seorang murid yang sangat disayanginya di samping memang pemuda itu mempunyai latar belakang yang menyedihkan. Di masa lalunya, maka sudah selayaknya kalau kakek itu menyayanginya dengan ketulusan hati. Bukan saja Pek Hai Siu Si yang sangat sayang kepada Kiam Chiu tetapi juga ketiga Sin Chiu Sem Kiat sangat bersyukur dapat turut memelihara dan mendidiknya. Kiam Chiu, selama sembilan tahun terakhir ini kami berempat telah menurunkan ilmu silat padamu. Segala ilmu yang kami punyai telah kami ajarkan semuanya kepadamu, ternyata kau sangat pandai dan cerdik sehingga semua ilmu itu telah kau kuasai semua. Bahkan kami sendiri telah jauh ketinggalan dengan ilmu yang kau miliki sekarang Pek Hai Siu Si berseru dan sejenak terhenti karena gangguan batuk-batuknya. Batuk-batuk yang menyerang Pek Hai Siu Si itu adalah akibat luka dalam yang masih mengendap dalam tubuhnya. Luka dalam itu telah diderita oleh Pek Hai Siu Si selama lebih dari delapan tahun. Berkat ilmu Bukit Sin Kong maka dia masih dapat bertahan. Tetapi dalam keadaan itu entah tinggal berapa lama lagi kakek itu dapat bertahan, karena ternyata luka dalam yang dideritanya itu sangat luar biasa. Menyaksikan hal itu Tong Kiam Chiu sangat terkejut. Karena selama dia di bawah asuhan Pek Hai Siu Si dalam segala ilmu khususnya ilmu pedang dan melatih Sin Kang bahkan memperdalam Siu Lan. Namun sama sekali kakek itu tiada menyinggung sama sekali tentang luka dalam itu. T.W.A.S.U.P.E. Dan juga untuk aku. Kau telah cukup membekal ilmu. Maka sudah waktunya kau untuk memulai dengan pengabdianmu demikian. Pek Hai Siu Si berhenti lagi dan ditatapnya wajah pemuda itu dengan helaan napas dalam. Kiam Chiu merasa terperanjat dengan kata-kata itu, kemudian menunduk kembali seolah-olah melihat ke ujung kaki kakek yang duduk di hadapannya seraya menghormat. Aku akan segera melaksanakan perintah sekarang pun aku telah bersedia jika itu kehendak T.W.A.S.U.P.E. seru Kiam Chiu dengan penuh hormat dan halus. Kiam Chiu, ku rasa kinilah saatnya kau untuk mengetahui suatu rahasia yang selama ini kami simpan. Rahasia tentang musuh besarmu, juga musuh besar keluarga mu seru Pek Hai Siu Si. Musuh besarmu itu tiada tentu tempat tinggalnya dan mempunyai watak yang sangat ganas. Terus terang aku sendiri belum pernah melihat mukanya, hanya mendengar nama gelarnya dan sepak terjangnya serta kehebatan ilmunya di kalangan Kang O. Maka kau harus mencarinya sendiri. Karilah orang yang bergelar Kiam Duat Seru Pek Hai Siu Si seolah-olah telah menjadi lega dadanya telah mengeluarkan segala apa yang selama ini disimpannya dalam dada. Kiam Chiu mendengarkan penuhiuran burunya itu dengan penuh perhatian. Bergolaklah harinya penuh kegusaran dan seolah-olah pemuda itu ingin dengan cepat meloncat untuk mencari musuh besarnya yang telah membinasakan seluruh keluarganya itu. Baik aku telah pahan semuanya TWA Supai Sahut Kiam Chiu. Tunggu. Masih ada lagi pesanku. Seru Pek Hai Siu Si ketika menyaksikan pemuda itu tampak tidak sabar lagi, pergilah kau terlebih dahulu untuk mencari pemimpin golongan persilatan Butong dan temui Hiong Hok To Tiang. Ketika aku mengundurkan diri dari kalangan Keng Owa aku telah menitipkan pedang pusakaku kepadanya, Oeyeliong Kiam, pedang pusaka Naga Kuning. Aku juga berpesan kepadanya bahwa sembilan tahun kemudian pedang putaka itu akan kuwariskan kepada seorang pemuda yang bernama Tung Kiam Chiu, dan pedang itu akan ambilnya. Muridku Kiam Chiu, tiga bulan lagi para pemimpin partai persilatan dan para pendekar kenamaan akan bertemu dalam bulim TWA di puncak Chiok Yang Hang di atas pegunungan Heng San yang hanya diselenggarakan tiap sepuluh warsa sekali. Dengan, dengan, membekal Oeyeliong Kiam kau dapat mewakili aku dalam pertemuan itu kakek itu sekali lagi terhenti karena gangguan batuknya. Kemudian Pek Hai Siu Si mengambil sebuah bungkusan yang terletak di atas meja seraya melanjutkan kata-katanya, di dalam bungkusan ini terdapat sebuah kitab catalan kelahiranmu yang telah kusimpan selama 16 tahun lamanya. Di samping kitab catatan itu terdapat juga sebuah kotak hitam yang berisi 12 buah golok liugian tu hadiah dari Paman Musiau Liang. Juga, perak sebanyak 100 tahil untuk ongkos selama kau dalam perjalanan, seru Pek Hai Siu Si sampai di situ terhenti dan terbatuk lagi. Tong Kiam Chiu menundukan kepala dengan terharu atas segala kebaikan itu, dia sebenarnya tidak tega untuk meninggalkan Pek Hai Siu Si yang kelihatan payah itu walaupun kakek itu telah berusabah sedapat mungkin untuk menyembunyikan penderitaan karena luka dalam. Pula pemuya itu sangat berat untuk meninggalkan orang tua angkatnya, Paman Siu Liang dan adik angkat yang sangat dicintainya Tong Wee. Bergemuruhlah dalam dada pemuda itu, berbagai-bagai perasaan bersambung menjadi satu menghantam indranya menggempur jiwanya. Berperanglah jiwanya antara kewajiban sebagai seorang jantan dan satria sejati, tiba-tiba dalam kegemuruhan kegoncangan jiwanya itu terdengar suara Pek Hai Siu Si menegurnya. Kiam Chiu, tegur Pek Hai Siu Si datar, di kalangan rimba persilatan nanti kau akan mengalami banyak kejadian. Itu lebih baik bagimu untuk menambah pengalaman dan menghayati hidup dan mendarmakan kepandayanmu untuk sesama umat. Kau harus bersikap sabar dan berhati-hati, kenalilah dirimu sendiri. Nah kini saatnya kau harus berangkat sampai di situ Pek Hai Siu Si berhenti dan memejamkan matanya menaban air matu keharuan yang tiada terbendung lagi. Dalam keadaan itu Siu Liang telah menghampiri Kiam Chiu dan memegang bahu pemuda itu seraya berkata, Kiam Chiu semenjak kau masih bayi aku sering menggendongmu kau tahu bukan bahwa aku tidak pandai berkata panjang lebar. Aku hanya dapat berdoa semoga kau dapat berhasil dalam segala usahamu. Dengan air nata berlinang Tong Kiam Chiu berlutut di hadapan Pek Hai Siu Si, kemudian menghampiri Ji Houn Su dan Pek Giok Bu Wee berlutut seraya berkata, Ayah, Ibu, aku telah melelahkanmu mengasuhku selama sembilan belas tahun lamanya. Sekarang aku akan segera meninggalkan kalian orang budiman aku. Mohon diri demikian kata-kata Iiu tidak dapat keluar dengan lancar seolah-olah tersekat di dalam kerongkongannya. Kiam Chiu, kata Pek Giok Bu Wee. Aku berharap semoga kau berbesar hati dan menghalaukan kesedihan karena perpisahan ini. Orang hidup tidak selamanya harus berkumpul, ada waktunya kita harus berpisah. Lagi pula seain kau harus menunaikan tugas baktimu, kau harus banyak mencari pengalaman di kalangan Kang Ou, sampai di situ Pek Giok Bu Wee menasehati Kiam Chiu dan menghiburnya agar pemuda itu menghilangkan perasaan hatinya yang sedih karena akan berpisah. Wajau pun sebenarnya Pek Giok Bu Wee sendiri merasakan betapa beratnya untuk berpisah dengan pemuda itu. Karena telah 19 tahun dia mendidik dan mengasuh pemuda itu dengan penuh kasih sayang sebagai anaknya sendiri. Kiam Chiu, kau dapat segera berangkat seru Jihan Su. Semakin lama kau berdiam diri, bertambah sedih hati ibumu nanti. Setelah kelak kau berhasil menunaikan tugasmu aku yakin kita masih banyak waktu untuk berkumpul kembali. Hanya pesanku, pesanku anakku, kau baik-baiklah menjaga dirimu. Setelah Jihan Su diam, maka tempat itu jadi hening. Hanya terdengar angin mendesau bertiup menghembus tirai ruang tamu. Saat itu juga Tong Kiam Chiu telah bangkit perlahan-lahan. Kemudian memutar tubuh dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Makiya lama dia melangkah maka tidak lama telah sampai di hutan bambu dan cepat-cepat ia menuju ke tepian telaga Chu'i'o. Kiam Chiu berdiri di bawah pohon liu. Matanya nanar memandang ke atas air telaga yang bening, melihat kembang-kembang teratai yang daunnya menghijau. Pemuda itu mengenangkan masa lampau mengenangkan masa kanak-kanak di mana dia sering bermain-main di telaga dengan Tong Wee'e. Masa kanak-kanak yang sangat menyenangkan dan sangat berkesan di dalam hatinya. Lama juga pemuda itu melamun dan mengenangkan masa lampau, tetapi lamunannya itu menjadi buyar ketika dirasanya ada seseorang yang mendekati. Di samping itu hidungnya telah mencium bau harum yang tiada terlupakan bau harum itu. Karena tiada lain adalah keharuman rambut Jatong Wee'e. Dengan tiba-tiba pula Kiam Chiu memutar tubuh dan berseru, Moi hanya sampai di situ kemudian tiada sepatah katapun yang terucapkan. Hanya pandangan mati mereka saling bertemu dan senyuman manis gadis itu yang menyentuh ke dalam lubuk hati Kiam Chiu. 9 tahun yang lalu Kiam Chiu mencintai Tong Wee'e sebagai adiknya. Tetapi kemudian setelah mengetahui bahwa gadis itu bukan adik kandungnya maka rasa cinta kasih itu telah berubah sangat berlainan. Jitong Wee'e melangkah lebih dekat dan tersenyum manja yang sangat menyejukkan hati Kiam Chiu. Sesaat pemuda itu menarik napas panjang. Ketika langkah kaki gadis itu bertambah dekat maka terlihatlah dengan nyata bahwa gadis itu di kedua belah matanya yang bulat berkaca-kaca membendung luapan tangis. Wee'e aku belum berpamitan padamu tadi, karena terasa berat harus ku ucapkan kata-kata perpisahan itu padamu. Kiam Chiu seru Kiam Chiu dengan senyuman dibuat-buat, hatinya berat mengatakan kata-kata itu seolah-olah pemuda itu akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Jitong Wee'e melepaskan sebentuk cincin dari jari manisnya, sebentuk cincin berwarna merah deima. Kemudian gadis itu memegang tangan kanan Kiam Chiu untuk memasukkan cincin itu ke jari kelingkingnya dan dibiarkan air matanya membasai pipi yang putih kemerah-merahan. Koko aku tidak mempunyai kenangan yang lain kecuali cincin yang tiada berharga itu. Namun aku berharap semoga koko suka memakainya terus hingga perjumpaan kita kelak, seru Tong Wee'e dengan rasa penuh keharuan harus berpisah. Wee'e moi, cincin ini bukannya barang yang tiada berharga, tetapi cincin ini kau berikan dengan penuh kasih sayangmu padaku. Maka percayalah bahwa aku akan menjaganya dengan segenap jiwa dan ragaku sambung Kiam Chiu dengan memandangi cincin manikam merah itu dengan bergantian memandang ke arah orang yang memberikannya. Koko, berangkatlah dengan hati yang tenang dan jagalah diri Koko baik-baik sambung gadis itu lagi dan membiarkan butiran-butiran air matanya itu membasai pipinya. Digenggamnya tangan gadis ITN dengan sangat terat seolah-olah tidak akan dilepaskan lagi. Diusapnya air matu yang membasai pipi gadis itu dengan Perasaan sayang kemudian Kiam Chiu memutar tubuh dan meninggalkan tempat pertemuan mereka di tepi telaga Chui'o dengan cepat. Dalam sekejap saja Kiam Chiu telah berjalan jauh dan Tong Wee'e ditinggalkannya seorang diri di tepi telaga dan memandanginya hingga bayangan Kiam Chiu lenyap di balik bayangan pepohonan di dalam hutan. Jitong Wee'e menghela nafas panjang dan mengusap air matanya. Dengan langkah lesu ditinggalkannya tepi telaga itu dengan hati penuh kenangan ke masa-masa lalu. Sedangkan Tong Kiam Chiu terus menempuh hutan menuju ke markas Partai Persilatan Butong. Untuk menunaikan perintah gurunya menemui Ketua Partai Butong I ala Hiongho Totiang dan untuk minta titipan TW Asupenya berupa sebuah pedang pusaka yang bernama Naga Kuning, Oeyeliong Kiam. Tiada terasa Kiam Chiu telah sampai di sebuah hutan di pegunungan Tai Paisan yang terletak di Provinsi Ongpak. Hutannya yang lebat dengan pereng-pereng jurang yang curam dan batu-batu gunung yang besar. Tiba-tiba terdengar suara petir menyambar dengan kilatan api yang mengerikan. Dengan suara desa wangin kencang, tiba-tiba telah turun hujan lebat sekali. Tong Kiam Chiu yang mengenakan jubah putih telah mengembangkan ilmu meringankan tubuh dan lari menyusup hutan. Hujan terus bertambah hebat seolah-olah air dicurahkan dari langit disertai badai dan halilintar seolah-olah dunia akan kiamat. Suasana yang sangat mengerikan beberapa pohon telah tumbang dan dahan-dahan besar tertimpa sambaran petir patah dan salah sayu hampir saja menjatuhi Kiam Chiu. Tetapi untung pemuda berpakaian serba putih yang telah basah kuyuk itu dengan tangkas dapat meloncat menghindar meninggalkan bekas terlalu dalam. Kiam Chiu turun mengembangkan ilmu ginkangnya untuk menuju ke arah sebuah gua. Karena hujan yang sangat lebat itu walaupun bagaimana Kiam Chiu butuh kehangatan dan berteduh. Maka dengan terlihatnya mulut gua itu dia sangat ingin secepat-cepatnya untuk mencapainya. Dengan sebuah loncatan yang sangat indah pemuda berpakaian serba putih itu telah berdiri di depan pintu gua. Tetapi ketika kakinya baru saja menginjak tanah di depan pintu gua, tiba-tiba sebuah hembusan angin keras ke arah dirinya. Tahulah Kiam Chiu bahwa angin yang menerpa itu adalah sangat berbahaya mengandung hawa panas, maka dengan mendadak pula pemuda itu melejip di udara dan angin hembusan itu menghantam batu besar yang berada di depan pintu gua dan terdengarlah sebuah derakan rius sekali dan batu besar itu wancur. Kini tahulah Kiam Chiu bahwa angin yang menerpa keluar itu adalah sebuah tenaga pukulan jarak jauh yang sangat luar biasa. Luar biasa seru Kiam Chiu dalam hati. Pemuda itu telah menduga bahwa di dalam gua telah ada seseorang, tetapi gegabah menyerang tanpa menegur terlebih dahulu. Siapa di luar terdengar suara tajam mengguntur dari dalam, tetapi jelas terdengar bahwa suara itu keluar dengan sangat tertahan dan Kiam Chiu telah dapat menduga bahwa yang berada di dalam gua itu adalah seorang sakti tua yang luar biasa. Aku titik. Tong Kiam Chiu. Aku datang akan berteduh dalam hutan lebat ini. Jika aku telah mengganggu Lo Chiam Pue maka aku minta maaf sahut Kiam Chiu dari luar dengan suara keras tetapi sopan. Walaupun Kiam Chiu berlaku sangat merendah dan hormat tetapi rupa-rupanya orang yang berada di dalam gua sama sekali tidak menggubris akan kata-kata pemuda itu. Maka sekali lagi Kiam Chiu berseru. Lo Chiam Pue apakah aku diperbolehkan masuk? Anak muda yang di luar siapa namamu tanda seru-seru suara orang dari dalam gua itu sekali lagi. Aku bernama Tong Kiam Chiu jawab Kiam Chiu dari luar gua dengan suara keras dan sopan. Nol ha ha. Kau Tong Kiam Chiu, kalau begitu kau boleh masuk seru suara itu sekali lagi. Mendengar jawaban itu Tong Kiam Chiu melangkah ke depan untuk memasuki pintu gua. Sekali lagi terasa datangnya angin pukulan yang berhawa panas dari arah dalam gua. Tetapi kali ini Kiam Chiu sudah mengelahkan serangan itu seperti yang dilakukan di luar gua tadi. Keika dirasakan angin pukulan itu telah dekat maka Kiam Chiu mengangkat kedua tangannya dengan tapak tangan ke depan. Sambil mengerahkan ilmu Bokit Sin Kong yang telah diakini ajaran dari Pek Hai Siu si ternyata ilmu yang telah diakini itu dapat membuyarkan tenaga pukulan lawan. Kemudian Kiam Chiu melangkah lebih ke dalam lagi. Suasana di dalam gua itu sangat sepi sekali samar-samar dia melihat bentuk tubuh seorang kakek berjenggot panjang dan rambut yang awut-awutan, sedang pakaiannya telah terkoyak-koyak dan tampak noda-noda darah. Kakek itu tengah mengawasi Kiam Chiu dengan pandangan matah yang suram. Sedang rambutnya yang awut-awutan bertebaran ke wajahnya tertiup angin keras dari luar. Rupa-rupanya kakek ini dalam keadaan terluka dalam pikir Kiam Chiu. Tor Kiam Chiu. Kau yang bernama Tong Kiam Chiu? Terimalah ini hadiahku. Seru kakek itu diakhiri dengan sebuah pukulan dasyat ke arah dada Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu hanya memiringkan tubuhnya sedikit tanpa membalas menyerang. Tetapi orang tua itu mengirimkan pukulan dengan kekuatan luar biasa, ketika pukulannya ternyata memukul tempat kosong hingga dia tidak dapat menguasai tubuhnya lagi. Kakek itu terhuyung ke depan dan jatuh tersungkur, dan pada saat itu juga dia memuntahkan darah segar dari mulutnya. Tetapi kakek itu lekas-lekas meloncat kembali berdiri memutar tubuh menghadap Kiam Chiu dan tertawa cekakakan. Hem, mengapa tertawa? Apakah kakek ini telah tergoncang hebat otaknya hingga menjadi gila pikir Kiam Chiu dengan sangat heran memandang ke arah kakek itu? Bokit Sin Kong Tidak salah lagi kau telah dapat menguasai Bokit Sin Kong dengan sempurna kakek itu berteriak-teriak seperti orang gila. Kemudian menatap Kiam Chiu dengan pandangan mati seksama. Hei, Pong Kiam Chiu bagaimana kau dapat berada di pegunungan ini sambung kakek itu dengan kerutkan keningnya? Segala gerak dan tingkah kakek itu sangat aneh, sehingga pemuda itu menjadi bingung dan tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang tiba-tiba dan sangat ramah itu. Kemudian dia matinya orang tua yang berada di hadapannya itu. Tetapi ketika matanya menyaksikan sebilah pedang yang bergantung di pinggang kakek itu sebilah pedang kepala naga berwarna kuning. Diam-diam Kiam Chiu jadi terperanjat. Hei, Tong Kiam Chiu. Apakah kau tahu aku ini sepasru kakek awut-awutan itu dengan lantang dan tiba-tiba pula? Apakah lo Ciam Pue bukan Hiong Hok Tot yang jawab Kiam Chiu dengan hormat dan ragu-ragu sambil mengawasi matuk kakek itu? Ha-ha-ha dari mana kau tahu bahwa aku Hiong Hok Tot yang hem titik. Seru kakek itu dan tampak keningnya berkerut seolah-olah kakek itu sedang menahan perasaan sakit yang luar biasa. Dengan melihat pedang Ngo E Yeliong Kiam yang bergantung di pinggang lo Ciam Pue, lo Ciam Pue terimalah hormatku, sudilah Ciam Pue memaafkan segala kekurang ajaranku tadi, seru Tong Kiam Chiu sambil membungkuk memberi hormat. Sesaat kemudian Tong Kiam Chiu telah berlutut di hadapan Hiong Hok Tot yang dan menghormat. Sudahlah berdirilah dan jangan terlalu banyak memakai peradatan begitu seru Hiong Hok Tot yang sambil mengangkat bahu Kiam Chiu. Sesaat lamanya suasana menjadi sepi lengang hanya napas kedua orang itu yang terdengar. Di luar gua masih hujan dengan lebatnya dan sesekali gebiaran sinar halilintar menerangi dalam gua. Sekarang dengarlah baik-baik pesanku ini Kiam Chiu. Sebenarnya aku harus menantikan kedatanganmu di Pegurungan Butong. Tetapi pada sekira setengah bulan yang lalu aku telah menerima sepucuk surat yang menyuruhku datang di Pegunungan ini untuk menyerahkan pedang pusaka O E Yeliong Kiam. Maka saat ini aku berada di sini. Apakah kau telah pergi ke Pegunungan Butong untuk mencariku? Ya. Tetapi aku mendapat keterangan bahwa Lo Chiam Pue telah berangkat ke Pegunungan T.A.Y. Paisan tiga hari yang lalu. Hem, aku sama sekali tidak menduga kalau akan masuk perangkap. Aku telah ditawan di dalam gua ini dalam keadaan terluka dalam selama dua hari. Kakek itu berhenti sebentar sambil meringis menahan rasa sakit kemudian meneruskan. Pedang O E Yeliong Kiam ini adalah pedang pusaka General Gak Hui, di kalangan Keng O Pedang itu termasuk pedang nomor satu di kolong langit ini. Kini aku serahkan pedang ini kepadamu atas pesan gurumu Pek Hai Siu Si dan aku minta padamu agar kau dapat menggunakannya dengan baik pula dapat melindunginya. Nanti sekira lima belas hari lagi di puncak Pegunungan Heng San akan diadakan pertemuan para tokoh persilatan dalam pertemuan Bulim T.A.W.E. di atas puncak Chiok Yang Hong. Pesan gurumu bahwa dengan pedang pusaka ini kau diharapkan untuk mewakilinya baiklah kau harus menjunjung nama baik gurumu Pek Hai Siu Siang telah menjegoi dunia persilatan selama 30 tahun lebih itu. Kakek itu dengan menahan rasa sakit yang amat sangat di dadanya dan tampak meringis dan mengucurkan keringat dingin. Setelah menyaksikan pedang pusaka, kemudian kakek itu merogoh dari saku jubahnya sebuah benda mengkilat kuning selebar tiga jari tangan, di atas lebaran berwarna kuning itu tertera ukiran seorang Tojin, pendeta, tua yang berjenggot panjang. Sambil menyerahkan benda mengkilat berwarna kuning itu Hiong Ho Toti yang berkata, Aku kini aku sudah tidak lama lagi akan binasa, luka-lukaku sangat hebat sekali di dalam tubuh. Oh titikku serahkan benda ini padamu Kiam Chiu, benda ini adalah suatu tanda pengenal dari Partai Persilatan Butong. Bila kau menemui kesulitan dan menjumpai orang-orang dari Partai Persilatan Butong maka dengan memperhatikan tanda pengenal kuningan itu kau akan segera mendapat bantuan titik. Setelah kakek itu menyelesaikan kata-kata dan menyerahkan dua benda itu kepada Kiam Chiu maka terhentilah sejenak dan hening. Tiba-tiba terdengar kakek itu terbatuk dan meringis menahan rasa sakit tetapi Hiong Ho Toti yang memuntahkan darah bergumpal-gumpal dan tersungkur jatuh di tanah, kedua tangannya menahan rasa sakit dengan menekan dada. Kemudian terdengar pula jeritan panjang yang mengerikan. Kakek itu menggeliat, matanya terbelalak Hiong Ho Toti yang binasa dalam keadaan yang sangat mengerikan. Saat itu berbareng pula petir menyambar dengan suara dasyat. Hujan belum lagi reda. Sinar kilatan petir itu sesaat menyinari wajah Kiam Chiu yang kelihatan tegang dan ngeri ketika menyaksikan mayat Hiong Ho Toti yang dalam keadaan yang sangat mengerikan itu. Baru saat itu udah menyaksikan seseorang binasa dengan sangat mengerikan akibat siksaan. Sekali lagi kilatan petir itu menerangi dekat pintu gua di mana Kiam Chiu masih merenung dekat jenazah pemimpin Partai Persilatan Butong. Tetapi ketika dia menyadari bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan, maka segeralah dia menggali lubang lahat di dalam gua itu untuk merawat mayat Hiong Ho Toti yang. Semuanya itu dikerjakan dengan sangat cepat dan mengerahkan tenaganya yang luar biasa. Maka tidaklah mengherankan kalau dalam waktu Tia Dalama telah selesai menyempurnakan jenazah kakek itu dengan sangat sederhana. Setelah selesai memakamkan jenazah pemimpin Butong tadi, maka pemuda itu memutar tubuh dan masih dengan kening berkerut dan tubuhnya lesu karena sesalan dan rasa duka atas kejadian yang mengerikan itu, Kiam Chiu meninggalkan gua itu. Tetapi langkahnya terhenti sejenak ketika dia menyadarinya bahwa di bawah sebatang pofon yang tinggi dan rindang di depan mulut gua tampak berdiri lima orang. Iyaki laki gagah berpakaian terbuat dari kulit singa orang-orang itu tampak mengawasinya, mereka tampak seram dan geram dengan sorot mata menyala-nyala. Tentu mereka inilah yang telah menjebak dan menganiaya Hiong Ho Toti yang titik. Pikir Tung Kiam Chiu sambil melirik ke arah kelima orang itu. Kemudian Tung Kiam Chiu membentak ke arah kelima orang itu dengan suara lantang dan tangan menuding ke arah kelima orang dihadapannya. Hei kalian berlima harus bertanggung jawab atas kematian Hiong Ho Toti yang. Kalian harus mengganti jiwa atas kematian Hiong Ho Toti yang seru Tung Kiam Chiu dengan suara lantang dan gusar. Mendengar jeritan Kiam Chiu yang lantang dan marah itu membuat suasana yang dingin karena hawa pegunungan dan hujan itu menjadi panas. Salah seorang dari kelima orang itu yang bertubuh besar pendek segera meloncat ke depan di antara kawan-kawannya sehingga kelihatan lebih nyata. Orang itu berseru dengan suara yang tinggi dan seperti suara wanita. Apa katamu anak muda? Kami harus membayar dengan nyawa. Seenaknya saja kau bersuara di hadapan kami, batok kepalamu yang akan kami copoti bentak orang itu dengan suara melengking seperti suara wanita. Ayuh kita pergi serunyaks pada keempat kawan-kawannya. Tetapi sebelum orang-orang itu pergi meninggalkan dengan segeralah Kiam Chiu berseru pula lebih lantang dan tandas membentak keras. Tunggu bentak Kiam Chiu dengan keras dan berwibawa, akulah yang mewakili Hiong Hock Totiang untuk membuat perhitungan dengan kalian. Kau pernah apa dengan si keparat Totiang itu seru si pendek gemuk yang rupa-rupanya adalah pemimpin di antara keempat orang-orang yang berpakaian kulit singa itu. Peduli apa dengan kalian, hubunganku dengan Hiong Hock Totiang adalah urusanku tanda seru-seru Kiam Chiu dengan suara gusar, tetapi diam-diam pemuda itu telah siap siaga. Sesaat Kiam Chiu memperhatikan gerak-gerak kelima orang yang berada di depannya itu mereka tampak sangat mencurigakan sekali dengan berloncatan mereka membentuk sebuah gerakan dan tahu-tahu mereka telah berdiri sederet di hadapan Kiam Chiu. Ketika keadaan mereka telah siap sama sekali, maka mereka dengan berbareng telah meloncat menyerang Kiam Chiu. Serangan dengan serentak dengan loncatan dan serangan tangan berbareng keempat orang-orang berpakaian kulit singa itu ke arah dada dan bagian-bagian kelemahan Kiam Chiu. Sedangkan Tong Kiam Chiu yang telah siaga secara diam-diam tadi kini telah mempersiapkan sebuah hantaman kedua tinjunya untuk menggempur hardi serangan lawan. Maka kedua tinju Kiam Chiu berbareng dengan datangnya serangan itu memukul ke depan. Angin pukulan yang hebat telah mendampar dan menghalaukan serangan pihak lawan dengan hebat sekali. Angin pukulan Kiam Chiu yang dilambari tenaga dalam luar biasa itu sangat hebat pengaruhnya terhadap kelima orang lawan yang kelihatan seram dan tegas itu. Kepandaian yang dasyat sekali seru laki-laki bertubuh pendek gendut itu dengan loncatan surut ke belakang tanpa sadar. Ternyata kau dapat menahan serangan kami tanpa kamu menderita luka dalam. Kita pun akan menyudahi urusan ini jika Kasudi pula menyerahkan pedang pusaka Oeyeliong Kiam kepada kami pemimpin orang-orang itu dengan nada membujuk dan mengulurkan tangan kanan ke depan seraya mesem. Tong Kiam Chiu merasa yakin bahwa dia dapat menundukkan lawannya dalam beberapa jurus saja. Maka dia sangat berani untuk menantang dan mendam perat kelima orang berbaju kulit singa itu. Menyerahkan pedang ini. HMMM titik kaseenaknya saja berbicara. Dengan dalih apakah kau menghendaki penyerahan senjata pusaka ini seru Kiam Chiu dengan kerutkan kening dan merasa gusar. Pedang Oeyeliong Kiam ini adalah pedang larisan dari guruku, maka aku lebih berhak untuk menguasai benda ini sesaat Kiam Chiu terhenti karena menyaksikan gerak mencurigakan dari kelima orang lawannya itu. Lagi pula kalau aku tidak sudi menyerahkan pedang ini kalian akan berbuat apa terhadap diriku seru Kiam Chiu dengan suara dampratan keras. Anak muda. Kau kira bahwa kau akan dapat lolos dari perangkap kami seru laki-laki pendek bertubuh gendut itu dengan metu mengkilat dan tidak luput mengawasi terus pedang Oeyeliong Kiam yang bergantung di pinggang Kiam Chiu. Pedang berhulu kepala naga berwarna kuning. Kalian sudah berlima, masih juga akan menggunakan perangkap untuk menangkap diriku seorang seru Kiam Chiu dengan mata melotot dan mulut dibulatkan ke arah kelima orang berbaju kulit singa itu. Tetapi kelima orang itu kini tidak menanggapi kata-kata Kiam Chiu, sewah olah kata-kata itu tidak didengarnya. Kelima orang itu dengan tenang telah memutar tubuh dan dengan tenangnya meninggalkan tempat itu. Kini Kiam Chiu menjadi sangat heran dan tidak tahu maksud orang-orang yang berada di depannya itu. Sama sekali dia tidak memahami segala macam sifat kelima orang yang dianggapaneh itu oleh Tong Kiam Chiu. Sebenarnya Kiam Chiu akan meloncat menerjang kelima orang itu dengan tendangan dan pukulannya. Bahkan dia betul-betul ingin lekas-lekas membinasakan kelima orang itu. Karena dia yakin benar bahwa Hiong Hok Toti yang telah dibinasakan oleh kelima orang berbaju kulit singa itu, namun dengan tiba-tiba dia teringat pesan gurunya Pek Hai Siu Si yang memesankan dengan sangat ditandaskan. HMM, kalau begitu aku harus sangat berhati-hati menghadapi lima orang ini, aku harus sabar dan teliti untuk mengusut kelima orang ini sebelum bertindak lebih lanjut, pikir Tong Kiam Chiu dengan menahan hasratnya untuk menerkam dan membinasakan kelima laki-laki itu. Kelima orang itu meninggalkan di depan gua di mana Hiong Hok Toti yang terkubur dan Kiam Chiu berdiri melompong dan membisu dengan menahan gejolak amukan amarahnya. Kelima orang itu berjalan sangat cepat, kemudian memasuki semak melukar. Ketika langkah itu berjarak lima puluh depa maka muncullah dua orang yang berpakaian sama pula dengan kulit singa dan menjurah kepada kelima orang itu. Kemudian setelah kelima orang itu berlalu segeralah mereka berdua meloncat kembali masuk ke dalam gerumbulan.